Oke kancah-kancah, kita sudah bersama dengan Mas Yudi. Beliau adalah salah satu penjual es kelapa muda yang ada di Jogja. Oke Mas Yudi sudah berapa lama jualan di sini? 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun itu mangkal terus di sini? Mangkal terus di sini. Asalnya dari mana Mas? Asal dari Bandung. Oke, jauh ya? Tidak lumayan. Oke, jadi Mas Yudi ini dari Bandung asalnya kencang-kencang. Nah, beliau merantau ke sini berumah tangga dan jualan ke tegan. Untuk omset Mas, sehari bisa berapa? Rata-rata. Rata-rata 70 putir ya? Wah, luar biasa. Itu ngambil kelapanya dari mana Mas? Saya manjat sendiri dari kebun-kebun tetangga-tetangga. Oh, paling banyak daerah mana Mas? Di daerah Sedayu. Oh, di wilayah Sedayu ya? Berarti ngambilnya ya? Oke, kancah-kancah sekalian. Ini Mas Yudi ini, dia ngambil kelapanya manjat sendiri. Habis manjat terus jualan. Nah, berarti kelapanya fresh. Makanya beliau bukanya agak siang. Sekitar jam 11, jam 12 baru buka. Karena harus ngambil dulu, terus jualan. Kalau untuk perbedaan kualitasnya dari musim hujan sama musim kemarau, gimana? Ada perbedaan rasa nggak? Ada. Kalau musim hujan, rasanya nggak sepanis musim kemarau. Wow, gitu ya? Rasa kayak sodanya hilang. Oke, jadi yang kayak semriwing-semeriwingnya itu hilang ya? Kalau musim hujan ya? Oke, oke, oke. Terus ini pakai gulanya? Gula Apa Mas? Pakai gulapasin 100% lantan kemarau-gulapasin. Wah, luar biasa ini. Oke, kancah-kancah ya? Jadi dengerin ya? Pakai gulanya 100% murni gula. Jadi bukan kemanis. Buatan seger pokoknya. Oke, sekarang kita bicara mengenai harga, Mas. Untuk harganya satu butir kelapa yang sudah dibelah. Tinggal minum berapa? Tawar Rp8.000 kalau pakai gula es Rp9.000. Pakai gula es Rp9.000. Kalau tawar Rp8.000. Oke, kalau untuk per gelasnya berapa, Mas? Rp3.000. Rp3.000. Itu tawar pakai es sama? Tanpa es Rp3.500. Beda. Oh, gitu. Kalau tanpa es Rp3.000. Pakai es Rp3.000. Pakai es Rp3.000. Kalau yang Rp3.500. Tidak pakai es. Tidak pakai es. Oke, bedanya itu ya. Oke, Mas Yudi. Terima kasih atas wawancaranya, atas wangkunya. Semoga lancar, mari terus bisa menyegarkan nusat dan bangsa. Terima kasih, Mas Yudi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton